oke teman-teman balik lagi di channel supawanawan ya di video kali ini kita bahas kawatlas lagi mungkin kalau apa ya kalau kita sebut disini channel ini udah bahas sering sekali sebenarnya untuk kawatlas ini tapi tujuannya tentunya agar informasinya memang benar-benar bermanfaat untuk teman-teman kita yang baru ya yang mencari informasi tentang kawatlas dari merek sampai tipe-tipenya untuk teman-teman yang udah paham atau para senior silahkan boleh di skip aja ya Oke jadi apa aja pembahasan kita di video kali ini simak teman-teman ya oke jadi yang pertama disini teman-teman ya yang tertera disini adalah aplikasi dan tipenya jadi klasifikasinya disini tertera beberapa kode atau nomor dan yang terpenting adalah yang saya tunjukin ya kode dari kawatlasnya sekarang kita buka akan kita bahas untuk arti kodenya selanjutnya untuk tipe apa ya untuk penggunaannya ya ini penggunanya pada apa namanya pada baja lunak atau besi biasa ya pada besi galvanis atau pipa galvanis atau pengelasan pagar biasanya ya jadi bisa digunakan untuk konstruksi ini baja untuk erb ini teman-teman selanjutnya dibawah ini a propal ya jadi ini sudah disetujui oleh beberapa lembaga ya untuk penggunaannya dan yang tidak kalah penting teman-temannya untuk proses penggunaannya biar teman-teman aman disini jadi pemberitahuannya gas uap itu berbahaya jadi sebaiknya teman-teman gunakan masker atau pelindung muka ya untuk kacamata atau semuanya jadi untuk proses belajarnya biar benar-benar aman teman-teman jadi sini pelindung kepala juga ya disarankan semuanya supaya percekan itu juga tidak membahayakan nantinya Oke selanjutnya disini kita cek lagi bagian lainnya dan disini kita lihat teman-teman ya untuk ukurannya ini satu kotak itu 5 kg jadi ukuran kawatnya disampingnya 2,6 kali 350 ya teman-teman jadi nanti kita akan buka juga kita hitung berapa eh patang ya untuk isi dari kawatlah sini dalam persatu kotaknya nanti kita bagi juga kira-kira jatuhnya harga berapa ya untuk per biji nah dibawah ini juga ada keterangan teman-teman ya kalau misalkan eh artinya kita disarankan dalam proses penggunaannya itu minimal 70 sampai eh 70% ya untuk eh standar kekeringan atau kelembapan dari kawatlasnya artinya eh sebaiknya kita jaga sampai jangan sampai lembab ya untuk kawatlas ini karena ke misalkan itu basah itulah penyebab kawatlas teman-teman itu lengket ya pada saat penggunaannya jadi kalau misalkan udah selanjur basah tinggal dijemur aja teman-teman sampai benar-benar kering ya baru digunakan kembali Oke selanjutnya di bagian kanan lagi ini adalah pemberitahuan eh apa namanya pengaturan eh ampere teman-temannya pada kawatlasnya Oke jadi yang pertama disini yang saya tunjukinya adalah ukuran kawatlasnya teman-temannya diameter dan panjangnya selanjutnya di bagian tengahnya adalah plat maksudnya adalah posisi pengelasan nanti penggunaannya ini vertical overhead dan polarity of electrode ya di bagian sebelah kanan ini lah bisa digunakan pada arus AC maupun DC teman-teman Oke jadi yang pertama disini untuk ukuran kawatlasnya ini 2,6 kali 350 meter dan posisi plat ini pemberitahuannya teman-teman tinggal atur aja ampernya 45 sampai 98 ya jadi kalau misalkan teman-teman las besi yang ketebalan 1 mili ke bawah ya sebaiknya teman-teman mulai dari angka 45 teman-teman Nah kalau misalkan besi atau biasanya pipa galvanis lah misalkan ya kalau misalkan teman-teman las yang di atas ketebalan itu tinggal naikkan lagi ampernya ke 60 atau 70 Nah kalau misalkan lebih tepat lagi sekitar 3 mili atau sekian teman-teman bisa mengatur 80 ampere di kisaran 100 atau lebih juga bisa saja ya teman-teman selanjutnya untuk pengaturan yang lain juga sama ya untuk proses apa namanya pengelasan pada posisi yang berbeda juga ini pemberitahuannya sama ya Oke jadi apa maksud dari posisi-posisi ini teman-teman jadi itu berkaitan juga dengan kode kawatlas yang belum kita bahas tadi ya Oke kita cek aja dulu untuk kawatlasnya ya kita buka Oke teman-teman disini tidak ada keterangan lain lagi ya cuman untuk peringatan jaga dari kelembapan rebasahnya jadi posisikan posisikan kawatlasnya berdiri sesuai dengan apa namanya posisinya juga ya yang atas berada di atas jadi jangan di apa ya dibanting juga teman-temannya ketika sudah melepas atau menaruh jangan dibanting karena nanti kalau salutannya pecah lebur itu enggak bisa dipakai tentunya teman-teman Oke ini dia kode kawatlasnya jadi seperti kode yang tertera tadi ya di bungkus kotaknya teman-teman jadi kode kawatlasnya adalah E6013 ya RB26 Oke jadi untuk E6013 ini artinya adalah yang pertama teman-teman nih huruf itu berarti elektroda atau kawatlasnya ya dan lanjut untuk angka kedua ya untuk dua angka berikutnya angka 60 itu berarti daya tarik atau daya kekuatan daya bebannya ya yaitu 60 pound per square in teman-teman jadi 60 pound per in ya untuk kekuatan daya tarik dari kawatlasnya selanjutnya untuk angka yang nomor satu ya nomor satu ini maksudnya semua posisi pengelasan artinya seperti yang tertera tadi di kotak itu vertikal horizontal itu pergerakan kawatlasnya itu dalam posisi media yang kita lihat situ tergeletak ya itu posisi plat lanjut untuk vertikal dari atas ke bawah begitu juga untuk horizontal ya dari kiri ke kanan dan tentunya pembagian posisi pengelasan ini banyak sekali teman-temannya jadi ini terbagi menjadi tiga untuk dasarnya untuk apa namanya posisi pengelasannya dan selanjutnya untuk angka terakhir nomor tiga itu adalah komposisi salutan dari kawatlasnya teman-temannya jadi beda kawatlas tentu beda juga untuk apa namanya salutan terluar kalau misalkan untuk kawatlas tenis nanti salutannya beda juga teman-teman karena media yang di las itu berbeda karena bahannya itu juga berbeda-beda ya jadi artinya berbeda bahan las atau berbeda bahan yang akan kita las maksudnya nanti menggunakan kawatlas yang berbeda juga teman-teman ya jadi kalau misalkan masih bingung untuk teman-teman yang mau memilih kawatlas untuk pengelasan biasa ya besi biasa atau baja lunak nanti teman-teman tinggal cek aja kodenya ya kodenya itu E6013 untuk pengelasan standar untuk tukang las lah untuk pengelasan besi biasa besi galvanis itu menggunakan E6013 karena ada beberapa merek ya seperti Nikostil NK juga itu bisa digunakan selama kodenya itu E6013 untuk pengelasan besi biasa untuk kode yang lain seperti kode LB ya yang ada perbedaan senang untuk kodenya udah saya bahas juga di video lain karena penggunanya pada baja dan daya tariknya juga lebih kuat nah nanti teman-teman akan menemukan kode yang tidak sama ya untuk seperti klasifikasi dari apa namanya RB26 ini oke lanjut kita akan menghitung berapa jumlah perkotak dari kawatlasnya teman-teman kita buka ya oke teman-teman ini gambarnya kita percepat aja ya sebenarnya apa ya ini pertama kali juga ngitung yang kawatlas satu kotak ya dalam jumlah yang lima kilo jadi sebelumnya sih sebenarnya malah saja kita menghitung berapa jumlah totalnya ini untuk memperjelas saja videonya supaya kita tahu berapa eh jumlah dalam perkotaknya ya biar teman-teman juga tahu saya juga tahu kita nggak penasaran lagi berapa harga per bijinya ya oke jadi untuk kawatlasnya sendiri saya beli satu kotak tuh 170 teman-temannya dan ternyata disini isinya adalah 250 batang teman-temannya jadi kalau misalkan dibagi 170 ribu dibagi 250 batang jadinya kita coba hitung ya teman-teman oke 170 ribu dibagi 250 batang oke nah ini teman-teman jadinya tuh harga per bijinya itu 680 rupiah ya di bayang mungkin enggak terlalu mahal juga ya kalau 600 jadi saya kirain harganya 1000 lebih ya awalnya ketika sebelum beli perkotak itu saya kirain mahal tapi kalau misalkan dipikir mungkin beda-beda juga ya mungkin dikirain mahal juga sama teman-teman tapi ya ini informasi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali nyoba ya jadi di toko juga kadang kita temukan yang persatu bandel itu dijual lecer yang harga 20 ribuan juga ada teman-temannya kalau misalkan tidak mau beli perkotak juga kadang toko bangunan menyebarkan dalam bentuk yang sudah dibagi bisa beli 10 ribu atau 20 ribu yang sudah dibendel dengan karet ya oke teman-teman kita cek juga untuk hasil pengelasannya ya untuk pengelasan pada besi galvanis tipis itu eh sekitar 1,4 ya untuk pengelasannya kita cek teman-teman oke disini eh kita atur aja ampernya di angka 60 ya 60 atau 75 untuk ampere mesin lastnya teman-teman karena ini bahannya tidak terlalu tebal juga jadi sebaiknya pengelasannya juga tidak terlalu untuk kawatlas yang menempel untuk menghindari resiko bolong teman-teman ya oke dan tentunya di video lain juga saya bahas beberapa kawatlas lainnya seperti NK dan RD460 juga teman-teman jadi silahkan untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi tentang kawatlasnya silahkan klik subscribe dan tanda loncengnya silahkan buka beranda channel supawanawan untuk menemukan beberapa informasi tentang kawatlas yang lainnya atau teman-teman punya pertanyaan semoga saya bisa bantu silahkan aja di kolom komentar ya oke teman-teman eh akhirnya sampai disini dulu ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa subscribe buat yang mau ikutan di video selanjutnya oke sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati